Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejahtera bahagia kepada para petani kelapa sawit Pekebun kelapa sawit Beberapa saat yang lalu kita sudah membahas Pembibitan yang prima Kemudian mencapai tanaman Belum menghasilkan yang prima Artinya kalau kedua step ini menjadi prima Akhirnya kita pada tanaman menghasilkan TM yang prima juga Yang prima itu bagaimana Tentunya yang produktasnya tinggi Dalam hal ini sering orang menyebutnya Mencapai 3526 Artinya 35 ton TPS per hektare per tahun Dengan rendement 26 atau sekitar 26 persen Ini yang menjadi target kita kalau sudah menjadi tanaman menghasilkan Oleh karena itu yang akan kita bahas pada kali ini Adalah langkah-langkah untuk mencapai target itu Yang pertama yang perlu diketahui Ini khususnya bagi kebun-kebun yang takeover Dibeli yang tidak tahu asal-usulnya Jadi yang pertama harus di cek adalah Asal-usul bibit kelapa sawit tersebut Kita cek terutama dengan cek segregasi Apakah berapa persen tanaman dura yang ada Karena tanaman dura ini tentunya akan sangat menurunkan produktivitas Karena untuk rendementnya saja Mungkin diprediksi maksimal bisa hanya 19 persen Sehingga akan mengganggu rendement yang akan dicapai Dengan tes segregasi ini akan diperoleh Berapa persen duranya Dan yang lebih penting dari itu setelah tahu Apa yang perlu dilakukan Jadi kalau tanamannya masih muda Bisa disisip Kalau tanamannya sudah tua Bisa dipikirkan lebih lanjut Apakah replanting atau sebagainya Kemudian yang kedua Yang kadang ini sering terjadi di tanaman menghasilkan Yaitu rendahnya fruit set Jadi fruit set itu adalah buah yang jadi Terhadap total tandan karena faktor penyerbukan Penyerbukan oleh serangga penyerbuk lapas sawit Yaitu Eladibius kamerendigus Pada tanaman menghasilkan muda Umur-umur 6 tahun, 7 tahun Kadang fruit set masih rendah Ini karena kurangnya bunga jantan di areal tersebut Biasanya dibutuhkan 4 bunga jantan antesis proyektar Ini kurang Nah ini biasanya akan menyebabkan fruit setnya rendah Karena apa? Otomatis populasi Eladibius juga akan rendah Untuk mengatasi ini bagaimana? Ya tentunya ada beberapa teknik Ada teknik hedge and carry mobile Kemudian ada kita aplikasi Kairomom berbentuk misalnya Kairomik Untuk menarik serangga Eladibius Di tempat-tempat yang dibutuhkan Yang disini tidak ada Disana kelebihan bisa ditarik dengan Kairomik Itu untuk mengatasi fruit set yang rendah tadi Kemudian di tanaman TN Kegiatan apa yang perlu mencapai prioritas tinggi tadi? Tentunya adalah pengendalian gulma Gulma ini masih sering ada Apalagi nanti gulma anakan kayu yang berkayu Sehingga harus dikendalikan supaya menghindari persaingan haram Maupun yang lain termasuk matahari Ini gulma kaitannya juga dengan kegiatan nanti berikutnya adalah Pemumpukanan dalam piringannya juga harus dibersihkan Langkah yang keempat Yang sangat penting untuk di tanaman menghasilkan Yaitu manajemen kanopi Kanopi adalah jumlah pelopah yang dikelola Karena ini sebagai dapurnya tanaman pelapasan Terlalu sedikit juga tentunya akan menghasilkan nasi milak dari potosetis Juga sedikit tidak mendukung produk tes tinggi yang tadi Ini manajemen kanopi sangat perlu Jadi ada beberapa yang dikelola untuk manajemen kanopi ini tergantung umur tanaman Jadi tinggalkan pelopah 48 sampai 56 pelopah jika umur kelapa sel itu masih kurang dari 8 tahun Dan kalau sudah lebih dari 8 tahun Pelopahnya bisa 40 sampai 48 pelopah Ini dengan manajemen kanopi ini akan memperbagi yang lain-lainnya Bisa menghindari nanti kelompah banyak akan berkurang Menghindari penyakit maras, mius Jadi ini langkah yang penting ini adalah manajemen kanopi Berikutnya yang perlu dilaksanakan di tanaman menghasilkan Biasanya selanjutnya yang kelima ini adalah pengendalian hama Ini tidak lepas sekarang ini dengan hamanya yang semakin banyak Ada hama tradisional yaitu ulat pemakan daun gelapas sarin Yaitu ulat api, ulat bulu, ulat kantong Ini harus dikendalikan hama-hama ini Kemudian hama yang paling utama Kuangmung, kumbang tanduk, kumbang badak, orites, rhinoceros Ini patut diwaspadai Kemudian hama yang lain di tanaman menghasilkan itu adalah Think coach, ini yang hama-hama yang mayor Yang minor juga ada beberapa Tapi itu tetapi yang hama mayor Berikutnya tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai perusahaan yang tinggi di tanaman menghasilkan adalah Pengendalian penyakit yang muncul Penyakit apa yang muncul? Tentunya yang paling memungkinkan paling sering adalah penyakit ganoderma Baik yang basal stem rot Yang busuk panggal bantang Maupun yang upper stem rot Nah memang untuk upper stem rot ini bisa Karena hama tadi Yang bagian sebelumnya bisa kena rinkopurus Tapi juga bisa kena ganoderma Kemudian penyakit yang lain kemungkinan adalah busuk puncul Kemudian ada lagi penyakit karat daun Warnanya merah-merah yang disebutkan oleh algil Sevaluraspiresen Ini tidak mematikan tetapi dia akan mengganggu proses fotosintesis Langkah berikutnya yang paling penting adalah juga dalam rangka mencapai target tadi adalah manajemen pengelolaan atau pengawetan tanah Nah tanah ini kan berkaitan dengan nanti di daerah yang kemiringannya berpunggir merah dan sebagainya Apa yang perlu dilakukan? Salah satunya membuat silvit atau aurora-aurora yang akan menampung air yang mengalir sehingga tidak lepas Jadi airnya cukup, haranya tidak terducil dari kemana-mana Inilah pengawetan Kemudian apalagi aplikasi tandan kosong Ini berupa bahan organik yang akan tentu menjaga air serapan Menjaga sektur tanah supaya tetap bagus Bahan organik ini akan sangat menentukan nanti produktivitas kapal sawit Apalagi ini di tanah-tanah yang pasiran yang perlu bahan organik Tindakan berikutnya adalah yang sangat penting untuk menjaga profititas tinggi Tadi adalah pemupukan Nah karena pemupukan ini komponennya untuk kos dari budidaya 4% sekitar 60% Tanaman kalau tidak dipumpuk ya produktivitasnya akan turun Jadi pemupukan sangat penting dilakukan Kemudian yang terakhir adalah panen Di dalam panen ini termasuk manajemen panennya dan sarana-prasarana panen Jadi dalam hal ini misalnya infrastruktur Jalannya harus bagus Jalannya harus bagus Kemudian ada titik panen Jalan itu piringannya baru tadi infrastrukturnya harus bagus Kemudian alatnya Kemudian orangnya Nah ini orangnya Kemudian sistemnya Nah sistem panennya Misalnya menggunakan sistem ancak tetap atau yang lain Nah ini yang sangat menentukan mencapai hasil tadi Karena kalau buahnya ada tapi tidak terpanen tidak keluar juga sama Jadi termasuk faktor yang sangat penting untuk mencapai produknya yang lain Terakhir adalah memang kita harus Ini kan teknis semua tadi Tapi juga perlu diingat faktor non teknisnya Nah losis itu juga kehilangan itu juga harus ada Nah ini sebenarnya produknya tinggi tapi karena banyak yang hilang Losis itu juga produknya untuk mencapai produknya yang tinggi Jadi saya kira itu garis besar Jadi tindakan-tindakan apa di tanaman menghasilkan kelapa sawit Supaya mencapai produknya yang tinggi Yaitu 35 ton TBS perintah 1 tahun dengan rendement 26 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh